Intro Assalamualaikum Assalamualaikum Saya berderita mas kronis Solusinya apa untuk terlepas dari obat dokter Solusi pertama Bismillah ya Jangan stress Jangan stress Mah itu bukan karena telah makan Itu dulu lah Sebab persepsi itu Sering banget dimasyarakat Telat makan mah, telat makan mah, telat makan mah Itu terus Padahal Ramadan kuasa, kuasa Tengah makannya, telat banget Betul kan? Tapi ternyata sehat-sehat aja tuh Kenapa? Orang hati udah tenang Udah kembali pada Allah semua Dengan asbah kuasa tadi Obatnya apa? Obat terbaiknya Bukan obat terbaik, salah satu obatnya Ibu ini bisa pake tadi yang nabis Airan deman kurma tadi Itu obat sakit madu Atau kalau enggak Mulai rutinkan Mau tambah lagi Mulai rutinkan Minum air jeruk nipis Yang dikasih madu Jangan dipikir-pikir ya Kan asam Rasanya asam Sifatnya kan enggak asam Jeruk nipis itu alkali Dia menenuh kalsium, magnesium, segala macam Itu obat paling mudahnya Enggak usah repot-reportal Cinta herbal panjang lebar Nanti malah enggak diminum juga Biasanya begitu Dan usahakan lebih banyak Mulai sekarang Ibu yang bertanya ini Minum rimpang-rimpangan Atau kalau rimpang-rimpang itu mau banyak Ibu bikin sup Supnya itu banyak sekali Ayu manisnya Ayu manis termasuk Bisa dipakai untuk Apa Mah juga Ayu manis Jahe juga bisa Ada dokter mengatakan Madu itu karbohidrat komplek Tidak rekomendasi untuk benda ditambang Malah kalau glukosa itu monosekera Jadi tampang insinat Kerja lamu tidak terlalu berat-benarkah Ya Wallahualam Hanya sama dokter ya Tapi kalau saya pakai Menggunakan hadisnya Saya akan gini Kan sudah saya katakan tadi Kalau ada informasi dari Nabi Atau informasi dari Allah Yakin ajalah Belum pernah saat ini Ada orang kena penyakit Apapun berat-berat Misalkan kecil Manis lah Orang kena sakit Malah gara-gara minum madu Ada kan Nah Justru malah banyak orang yang sekarang Karena kena penyakit Mah Diabetes Gara-gara makan gula Gara-gara makannya apa Belum ada penyakit seperti ini Gara-gara minum madu Udah bacalah Coba lihat literaturnya Orang sakit Mah Orang sakit Mah Diabetes Jadi minum madu itu Justru malah ada penelitiannya Tidak masalah Jadi Perkara itu Madu karbohidrat komplek Karbohidrat komplek Kalau saya Untuk orang Bisa kita beri Kalau saya memang Menyerahkan minum madu Kenapa Karena memang ada dalinya disitu Kata siapa Kata Allah dan kata Rasulullah Mau mempercaya mana Percaya Allah sama Rasulullah Atau percaya Di luar sana Siapapun lah itu Jadi Tidak masalah Silahkan aja Jadi Madu itu boleh gak dikonsumsi Tidak masalah Boros Mereka Kalau saya menyarankan Tidak masalah Tidak masalah Tidak masalah